Tim Sargabungan berhasil mengevakuasi nenek berusia 89 tahun, Lisbeth Bawwiling, di perkebunan Kelurahan Bahoy melewati Medan Sulit. Nenek terpaksa ditandu petugas karena tidak lagi bisa berjalan. Terpantau kondisi nenek juga dalam keadaan lemas dan sakit di bagian belakang. Tim Sargabungan akhirnya berhasil mengevakuasi nenek 89 tahun dan langsung dibawa ke pos kesehatan bencana erupsi gunung api ruang. Lisbeth Bawwiling diketahui tinggal bersama sejumlah masyarakat yang lari dan mengevakuasi mandiri saat erupsi gunung api ruang, Rabu 17 April lalu. Terkait masalah warga atau seorang nenek yang kita fokuskan tadi, berusia informasi yang kami dapat dari kira-kira jam 11, dari pihak masyarakat dan pihak tamat. Kami dari Mas Arnas dengan tim yang lain langsung melaksanakan kegiatan efekuasi di daerah Kampungan Bawwoi. Sementara itu sesuai informasi diterima, Lisbeth Bawwiling, nenek berusia 89 tahun, akan dibawa ke Manado pada hari Minggu untuk mendapat penanganan serius di rumah sakit di kota Manado.